Halo Halo teman-teman semua dengan CVS Lutfi di devindo nah kalau kemarin video mengenai signal yang relater signal itu saya udah bahas compute sama efek saya akan mention beberapa kali untuk menggunakan asing compute nah kali ini saya akan bahas itu gimana cara penggunaan asing compute sebenarnya ini ya mirip-mirip compute cuman listen I listen function aja bisa kita gunakan untuk jadi di dalamnya sinkronus itu bisa kita bisa naruh untuk errornya nanti outputnya gimana harus kalau ada loading gimana gitu nah ini coba sebenarnya kalian bisa baca se-ini sangat sederhana banget cuman ya biar kebayang cara pemakaiannya kayak gimana kalian bisa ngikutin tutorial yang saya berikan ini ya mirip-mirip sih kayak gini kita naruh ID nya apa terus nanti kita compute nih kalau ada ID nya sama kita keluarin kalau enggak berarti ya error kayak gitu nah kita coba langsung ini sebenarnya kalau kalian ngikutin video saya sebelumnya yang compute sama login ini mirip banget nah kita mainan disini aja jadi balik ke user controller disini saya akan menggunakan bukan menggunakan tapi saya bikin fungsi future yang nanti ngebalikin nilai user tapi PC user ini bisa sudah jadi 0 atau yang nggak dapet lah nah kayak gini asingkronus get user by ID nanti ngirim ID nya dan saya menggunakan awal jadi ada loadingnya lah ya ini karena enggak enggak apa namanya enggak enggak ngekit si epi beneran jadi saya menggunakan ini aja duration kita set second sekitar tiga aja ya udah lumayan lama sih tiga ini ini nah kons oke kita cek sekarang pertama if if si user ID nya sama dengan 0 maka dia akan nge-return bukan kayak gini kita contohin aja kalau ID nya sama dengan satu kita nge-return return user yang didalamnya adalah ID 1 dan kita taruh nama saya hit 1 nama ini ini sederhana banget nanti kalau kalian pakai epi ya mirip-mirip kayak gini lah berarti kalau enggak ada else ini kita return error mungkin ya kita kita di sini nge-return untuk user tapi di sini ya kita return 0 aja ya jadi kalau kalian pakai epi ini kalian bisa nge-return pomanya Oh ternyata error gapk ini kayak gitu tapi biar mudah saya kasih contoh ini pakai tricat sih sebenarnya paling gampang cuma ini biar mudah lagi apa ya kayak gini aja lah ya oke jadi pembomanya eh if user no if user dibalik ini nah id-nya sama dengan nol-nol sama dengan return-nya adalah nol juga ini basic banget sih eh bukan contoh yang bagus cuman ini kita bisa melihat nanti cara kerjanya asinkronus itu compute asinkronus itu kayak gimana nah disini ketika kita nge-hit by id id-nya ini kosong maka di return-nya adalah nol jadi kalau id-nya nol berarti nol kalau id-nya satu sama dengan nge-return si user satu lutfi lalu kalau enggak nge-return nol nah ini real casenya harusnya kalian pakai tricat try catch dan kalian nge-return untuk si em user-nya atau kita contohin disinilah ya kalau user satu kayak gini kamu bisa nggak ya kalau error maka kita return error eh 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 objek terus karena kita nge-returnnya ini si usernya kalau void pasti bisa kita nggak usah pakai tricat saja ya kita balikin lagi pakai if-else sederhana karena kalau pakai tricat seharusnya berlebihan nya bukan kayak gini cuman pakai tricat skons terus ya daripada muter-muter saya ngomongnya langsung aja lah ya kita contohin jadi pertama kita define user id ketika user id-nya sih ini nggak di-set signal ini berupa integer dan saya kasih nilai nol nah kalau nggak di-set berarti kan baliknya nol si si get user id nah sekarang kita define compute ini tadi karena ada autocomplete jadi langsung aja ini saya ganti user by id si compute ini kita tambahin compute asinkronus nah seperti ini jadi ketika sik ke signal nah ketika dia nge-hit si get user id maka dia nyari si id yang dimaksud yang mana nah disini nah ketika dia dapet maka dia akan nge-return kalau sama dengan satu berarti ya nge-return Lutfi kita langsung contohin di UI nya ini ini kan logiknya disini di UI nya ini saya cut dulu user user controller dot user by id user by id dan watch konteks jangan lupa dan kita map kita return disini seperti ini di dalamnya ada data file lalu yang saya copy tadi kita balikin lagi disini tapi you have login ini saya ganti dengan file dot name file dot name jadi kalau ini ini pertama kali di hit dan nilainya kosong berarti ya kosong kita return seperti ini nah tapi ketika di hit itu harusnya ada loadingnya kita balikin error dulu disini nah ketika ada error error ketika ada loading kita return teks loading nah seperti ini kita rapiin bentar ini ada expression yang belum Oh ya lama kita rapiin biar ready book nah disini logiknya disini ketika user id-nya menerima nah si future-nya itu di hit maka dia akan ngecek ini usernya ada atau enggak nah kalau nggak ada ya berarti cuma nge-return karena nul tadi yang return ini empty kalau lagi error dia akan nampilin error kalau loading ya nampilin loading kita hot restart untuk nampilin nya nah harusnya pokoknya kita habis login ini kan login terus ke home nanti ada loading nya terus habis itu enggak ada return apapun karena empty emang gitu secara coba lihat actionnya nah ini ada loading dan bakalan ada empty loadingnya tiga second itu kayaknya kelamaan ya kita ganti dua second ya ini kita ganti dua nah kita sekarang ngecek lagi ini teks button saya bikin teks button yang pertama ini untuk ngasih nilai beneran ada nilainya jadi si user controller dot user id sama dengan value value dot value dulu sama dengan 1 nah ini kita tulis in teks x-axis user is satu lagi ini untuk nyontohin untuk user usernya yang enggak ada jadi ini saya copy langsung aja jangan lupa koma di belakangnya ini face dan koma di belakangnya yang satu ini kita return 0 berarti ini user destroy ini user get gitu aja ya ir mudah dipahamin kita save dan kita hot restart jadi pertama kali karena ini future kan berarti langsung otomatis nge-listen ya ini dia nge-listen si ID nya ini nih user ID nah karena defaultnya adalah nul maka si fungsinya ini future ini dia nge-return juga kalau kalau dia punya nilai satu maka dia akan nampilin nutfi kalau dia nilainya nul lagi ya returnnya nul tapi kalau mempunyai kita atur dua dia returnnya nul nah tapi sebenarnya kita bisa aja nge-returnnya error tapi disini karena saya ngaturnya hanya return user jadi dia tidak ada error kalian kalian bisa pakai trikes untuk nge-handle epi untuk itu nah kita coba login lalu inilah ada loading karena nggak ada usernya maka dia ya nul gitu ketika kita get ada loading lagi dan anak akan nampilin nutfi selanjutnya ketika di kita destroy karena ini nul atau kita contohin I value nya dua gitu kita destroy dia loading lagi dan dia enggak ketemu maka nul lagi ini cara kerja si kompita asinkronus ini sangat mempermudah juga ketika kalian punya kasus kayak gini jadi ketika kalian kan habis login terus mungkin pengen ngelihat user lain kalian kan navigate ke halaman berikut nah halaman berikutnya nah ini untuk dapetin user detailnya kalian bisa menggunakan fungsi seperti ini jadi kalian define si idea sebagai signal nul dan kalian bisa pakai kompita asing ini untuk nge-hit si detail dari epi atau user yang kalian sediakan ini sebenarnya sangat-sangat sederhana mungkin tadi agak panjang karena saya agak bimbang antara nyontohin di teriket disini Oke semoga bermanfaat bagi kalian see you